Renovasi kerb sirkuit mandalika berkiblat ke sirkuitnya Valentino Rossi Sejumlah perbaikan dilakukan di beberapa titik sirkuit mandalika jelang bergulirnya World Superbike Seri Indonesia pada 11 hingga 13 November 2022. Bagian kerb atau gundukan bergerigi di pinggir lintasan dengan motif seperti piano adalah salah satu bagian yang telah diperbaiki. Kerb memiliki fungsi keselamatan dengan mencegah pembalap keluar lintasan saat melewati tikungan, utamanya tikungan dengan kecepatan tinggi. Mandalika Grand Prix Association memperbarui kerb di tikungan 5 dan 6. Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association Samsul Purba memastikan bahwa perbaikan di sirkuit mandalika telah selesai. Penggantian kerb dari yang biasa menjadi kerb Misano sudah selesai, kata Samsul dilansir dari antara news. Kerb di sirkuit mandalika memiliki ukuran seperti kerb di Misano, Italia. Sebagai informasi, sirkuit Misano merupakan venue seri MotoGP San Marino sejak 2007 dan menjadi sirkuit kandang bagi legenda balap Valentino Rossi. Jadi sebelumnya, kerb di sirkuit mandalika itu kerb biasa, lebarnya 1 meter. Tambah Samsul, yang baru ini bertambah lebar jadi 1,5 meter. Seperti di sirkuit Misano, makanya disebut kerb Misano. Perbaikan kerb di sirkuit mandalika masih menurut Samsul, terjadi di tikungan 5 dan tikungan 6 dengan panjang keseluruhan 260 meter. Perbaikannya tidak menerus dalam satu garis, jadi ada beberapa titik di dua tikungan itu saja. Ujar Samsul Purba Perbaikan kerb di sirkuit mandalika dilakukan sebagai salah satu rekomendasi dari Dornaspa dan FYM. Ini juga menjadi syarat sirkuit mandalika agar lulus dalam uji standar atau homolegasi kelas A kelas tertinggi. Rekomendasi perihal perbaikan juga berlaku pada aspal runoff. Yang diminta itu pelebaran runoff di limpa tikungan. Tiga tikungan sudah di aspal dua lapis, dua tikungan lagi masih pekerjaan tanah, kata Samsul. Meskipun masih dalam tahap demikian, Samsul memastikan pada akhir September ini perbaikan runoff sirkuit mandalika sudah rampung. Pekan ini semua runoff sudah kami aspal dua lapis, ujarnya. Kemudian untuk pengaspalan ulang lintasan, Samsul menegaskan perbaikan akan dilaksanakan mulai pertengahan Oktober 2022. Untuk trek, kami targetkan 30 Oktober sudah selesai. Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!